Cuaca ekstrim yang melanda sebagian wilayah kota Bogor menyebabkan sejumlah tiang listrik robo hingga kabel led terputus. Selain membuat pohon patah, bangunan semi permanen di depan sekolah umul Kuro juga ambruk. Tak hanya itu, sejumlah tiang listrik di kelurahan Kecana juga robo hingga jalur kabel led terputus. Beruntung kejadian pada minggu sore ini tidak menelan korban. Namun dua atap rumah warga rusak usai tertimpa tiang beton. Sementara enam rumah lainnya di Kecamatan Bogor Barat juga rusak tersapu angin kencang. Angin puting beliung, jadi ya ini mengakibatkan, Alhamdulillah tidak ada korban, hanya rusak rumah saja, timpah pohon dan tiang listrik. Pihak PLN langsung memadamkan aliran listrik demi keselamatan warga selama proses perbaikan.